Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Tetap semangat Semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Amin amin Ya robbal alamin Oke teman-teman Dalam video saat ini Saya akan membagikan Yaitu 7 tanaman Yang sering digunakan Dalam pembuatan taman Langsung saja ya Yang pertama Yaitu tanaman soka Tanaman soka ini Jenisnya macam-macam Dari ketinggiannya juga beda nama Ada namanya Soka lokal, soka bangkok Terus yang kecil-kecil ini Ada yang nyebutnya Soka Holland, soka Jepang dan sebagainya Tanaman soka ini Ada macam-macam bunganya Warnanya Ada yang warna pink Ada juga yang warna putih Warna kuning Dan juga warna merah Tanaman ini rajin berbunga Terutama jika terkena Sinar matahari langsung Ini teman-teman Tampakan dari tanaman Soka Jika bakal bunga Seperti ini teman-teman Kalau bunganya Belum mekar Seperti ini Nah Jadi saya sarankan Jika membeli bunga soka ini Cari yang Bakalan seperti ini Sehingga nanti ketika sampai rumah Baru ditanam Langsung berbunga Nah ini Seperti ini teman-teman Langsung berbunga Kemudian yang kedua Yaitu tanaman Sambang darah Ini teman-teman Sambang darah Seperti ini Tanaman sambang darah Ini Daun bagian atasnya itu Seperti ada varigatanya Atau disebut belang Ada belang Atau warnanya itu tercampur Hijau Dengan putih Tapi sambang darah ini Uniknya Bagian bawahnya Warna merah Nah Contohnya seperti ini teman-teman Kalau bagian bawahnya Saya balik Ini warnanya Merah Jadi tanaman ini Bisa mewakili Di taman Mewakili warna merah Bisa menggunakan Sambang darah Kemudian Yang ketiga Yaitu Tanaman Puring Tanaman puring Ini teman-teman Puring itu jenisnya Macem-macem sekali Ini ada yang Puring Teri Atau Puring Nuri Macem-macem Ini yang kayak Puring Apel Kalau tidak salah ini Kemudian Yang agak merah Yang warna-warni ini Namanya Puring Jet Nah ini teman-teman Banyak sekali Puring ini Dan puring ini Terkenal Bandel Atau gampang hidup Tidak mudah Stres Tidak mudah Mati Karena jika telat Penyiraman pun Masih toleran Jadi Rekomendasi Untuk arah yang panas Saya rekomendasikan Tanaman puring ini Bisa digunakan Tanaman puring Kemudian Yang keempat Yang keempat Yaitu Tanaman Wali Songo Nah Tanaman Wali Songo ini Daunya Belang ya Atau Kayak Varigata Ini perpaduan Warna hijau Dan kuning Dan uniknya Tanaman ini adalah Daunya itu Kayak Menjari Dan bentuknya Seperti jari Melingkar ini Jumlahnya itu Sering kita temui Itu jumlahnya Sembilan Makanya itu Disebut Wali Songo Mungkin karena daunya Jumlahnya Sembilan Coba aja Kita buktikan ya teman-teman Wali Songo Nah kita pegang ini Coba kita hitung Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Nah pas teman-teman Ini contoh Tanaman Wali Songo Daunya Jumlahnya Sembilan Kemudian Yang kelima Yang kelima Yaitu Tanaman Sansifera Ini teman-teman Tanaman Sansifera Ada yang Menyebutnya juga Pedang-pedangan Ada yang Menyebut nama lainnya Juga lidah mertua Nah ini teman-teman Ini juga sering digunakan Dalam pembuatan taman Biasanya ini Taman Semi kering ya Atau taman kering Yang biasanya itu Cirinya Banyak batunya Atau kerikilnya Tujuannya Yaitu Untuk mempermudah Perawatannya Karena tanaman Sansifera ini Tidak harus disiram Tidak hari Jadi tidak harus disiram Setiap hari Tanaman ini Masih toleran Ini teman-teman Tanaman Sansifera Dan ini juga Saya pernah membacanya itu Bisa Menghasilkan Oksigen Selama 24 jam Jadi sepanjang hari ini Menghasilkan oksigen Dan juga dikenal Tanaman penyerap Polusi Oke Kemudian Yang keenam Yaitu Tanaman Tabernay hijau Karena masih disana Coba saya jalan Teman-teman Saya coba jalan Mendekati Tabernay hijau Nah Ini teman-teman Ini yaitu Tanaman Tabernay hijau Atau Ada juga Sebenarnya Yang Tabernay putih Tapi dua tanaman itu Sama-sama Berbunga putih Bunganya seperti ini Bedanya Bentuk daunnya saja Teman-teman Ini adalah Tabernay Atau disebut juga Korombusa Kalau teman-teman penasaran Yang putih seperti apa Nah sebelahnya ini Teman-teman Nah Ini tabernay Ini sering digunakan Dalam Pembuatan taman Tabernay putih Sedangkan yang ini Tabernay hijau Kemudian yang ketujuh Yang terakhir Yaitu tanaman Brokoli kuning Ini teman-teman Tanaman brokoli kuning Bentuk daunnya ini Kayak bergelombang Teman-teman Kecil-kecil Panjang Bergelombang Jika terkena sinar matahari Langsung Daunnya ini Warnanya kuning cerah Tetapi Jika terkena naungan Warnanya agak kehijauan Biasanya Kayak hijau pupus Ini saya contohkan Kalau panas itu Kuningnya seperti ini Nah Tapi kalau yang kena teduh Warna hijaunya Seperti ini Nah ini teman-teman Kita kena hijau dikit Baik teman-teman Itulah tadi 7 tanaman Yang sering digunakan Dalam proses Pembuatan taman Semoga video tadi Bermanfaat Dan juga Bisa menjadi Inspirasi Buat teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih